Soal ketahanan pangan, saya mohon maaf, Pak Jokowi memang gagal kok dalam ketahanan pangan. Kenapa bisa gagal? Kalau non-performance itu wajar, misalnya ingin capek segini nggak capek. Tapi saya berjalan ke sana, ke arah Haris, bahwa saya berhenti di tengah, itu non-performance. Saya tidak mencapai karena banyak hal, tapi yang terjadi kan saya berjalan ke sebuah sana. Sebaliknya, dengan strategi import ugal-ugalan, strategi kebijakan import, dan pemilihan personal yang maunya ke sana, bukan maunya ke arah Haris. Jadi harus dibedakan, prestasi tidak tercapai karena non-performance, tapi ada niat ke arah sana, dengan prestasi tidak bisa dicapai karena berbalik arah. Nah, saya sebetulnya menunggu-nunggu buat Pak Jokowi minta maaf. Maaf, memang strategi import pangan ini tidak tercapai. Saya akan mengubah, karena saya masih ingin kembali ke Trisati, ingin capek kedaulatan pangan, saya akan ubah. Itu jauh lebih sportif, jauh lebih simpatik, daripada seolah-olah tidak ada masalah. Baru, dua hari yang lalu, kita mendapatkan sertifikat penghargaan yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik. Sejak 2019, dan swasembata beras sejak 2019. Dari International Rice Research Institute, dan disaksikan juga oleh FAO dari UN. Ini sebuah capaian yang baik, dan ini akan dilanjutkan untuk komoditas-komoditas yang lain. Bagaimana cara saya datang dari Filipina untuk memberikan ini kepada Presiden ini adalah bahwa Indonesia sudah menerima kasih telah 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 menerima. Dan ada juga alasan lain, yaitu istilah untuk mengelakui selamat bagi dan suksesnya bersama ERI dan Indonesia. In particular, in the right sector development. Pak, banyak yang menagih janji suasepada pangan, Pak Jokowi. Wah, waktu kampanye Pak Jokowi bilang kita akan suasepada pangan. Jadi untuk menjawab itu, Pak, mungkin Bapak bisa? Iya, tadi satu-satulah beras, nanti jagung kita kejar, nanti gula kita kejar. Saya kira ketemu, karena kita punya peta jalan yang jelas, roadmap yang jelas, rencana yang jelas, lapangannya juga terus kita ikuti, prosesnya kita ikuti. Misalnya kayak membuat food estate, awal gagal, ulang lagi, masih gagalnya 50%, diulang lagi naik 70% berhasil. Tapi ya ini proses yang tidak langsung jadi, tidak langsung jadi, enggak. Di lapangan tidak seperti itu. Boleh kita membuat planning, tapi di lapangan kadang-kadang banyak kendaraan yang sebelumnya tidak kita perkirakan muncul. Paling penting, satu itu beras. Beras ini jangan sampai terganggu produksinya. Sehingga selalu saya sampaikan urusan varietas unggul, urusan pupuk, urusan air itu menjadi utama. Dalam tujuh tahun ini kita telah membangun dan selesai 29 bentungan. Selesai. Akhir tahun ini akan tambah lagi 9, berarti 38 bentungan akan selesai. Sampai akhir 2024 kira-kira akan selesai 61 bentungan. Kalau enggak ada masalah di, nanti di APBN akan selesai. Plus embung 4.500 embung. Plus 1,1 juta hektare irigasi baru. Inilah yang menyebabkan produksi beras kita terus naik. 2019, 31,3. 2020, 31,3. Di 2021, 31,3. Selalu stabil dan naik dari sebelumnya. Karena apa? Ada airnya, ada bibit unggulnya, varietas unggul, dan juga ekstensifikasi, intensifikasi betul-betul di lapangan itu dilakukan. Sehingga baru dua hari yang lalu kita mendapatkan sertifikat penghargaan yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik sejak 2019. Dan swang sembata beras sejak 2019. Dari International Rice Research Institute dan disaksikan juga oleh FAO dari UN. Ini sebuah capaian yang baik dan ini akan dilanjutkan untuk komoditas-komoditas yang lain. Baik, itu jagung. Jagung itu kita harus tahu. Tujuh tahun yang lalu kita masih impor 3,5 juta ton jagung setiap tahunnya. Tahun kemarin kita hanya impor 800 ribu. Berarti ada penurunan dan peningkatan produksi, Pak? Ya, artinya memang ada peningkatan produksi sehingga impornya turun menjadi 800 ribu. Itu pun juga jagung-jagung kualitas khusus untuk makanan dan minuman. Tapi tetap apapun yang impor-impor memang harus segera diselesaikan. Juga yang berkaitan dengan weed gandum. Itu juga harus diselesaikan. Karena gandum tidak bisa hidup di Indonesia. Ya, kita substitusi, campur dengan bahan-bahan yang kita miliki. Tepung kasava, sorghum, sagu. Ini yang akan terus kita kerjakan. Sorghum kemarin sudah kita coba di NTT, di Waingapu. Tumbuh sangat bagus sekali. Tinggal, karena kita biasanya nyoba itu 100 sekitar dulu. Dikoreksi, dievaluasi, benar baru diperbanyak. Diperluas saya kira kalau ini terus kita lakukan. Dan saya yakin juga urusan gula kita juga akan bisa swasbata. Tapi masih nunggu kira-kira mungkin 4 tahun lagi. Yang sudah ini, sudah kita mulai dan sudah ketemu jurusnya. Terima kasih telah menonton!